Oke, banyak problem. Kemarin kita udah bahas tentang besaran nih, kira-kira masih ingat besaran itu apa? Apa itu besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Oke, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Good. Terus, kira-kira kita akan bahas di materi ini. Ini recording udah ya. Oke, besaran itu ada dua. Besaran itu ada dua. Kita akan bahas yang pertama yang disebut dengan besaran pokok dulu. Besaran pokok di sini adalah besaran turunan. Tapi kalau besaran turunan nanti ya. Besaran pokok dulu. Oke, besaran pokok itu apa sih, Pak? Besaran pokok itu dia ditentukan dari awal. Jadi, besaran ini ditentukan dari awal. Dan tidak diturunkan dari besaran lain. Kayak gitu. Jadi, kalau dikatakan besaran pokok itu apa? Besaran ditentukan dari awal. Ditentukan dari awal. Atau ditetapkan dari terlebih dahulu. Dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya apa? Di sini kita ada tujuh. Cuma saya akan bagi jadi dua besaran. Jadi, di sini ada contoh besarannya. Besaran itu kalau diukur, dia pasti punya yang namanya satuan. Satuannya satuan internasional. Sama alat rumput. Saya bagi ya. Yang pertama itu ada empat teratas. Empat ini adalah yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah panjang. Panjang di sini termasuk lebar, termasuk tinggi, termasuk dalaman panjang. Yang kalian tahu satuan panjang ada apa aja? Sebutkan semuanya. Centimeter. Apa? Centimeter. Terus? Meter. Meter. Terus? Dessimeter. Dessimeter. Kilometer. Ya, pokoknya yang satu tangga gitu lah, Pak. Dari kilometer sampai milimeter ya. Kalian pernah dengar kata inci? Pernah. Oke, pernah dengar kata kaki? Berapa kaki? Bukan kaki ini ya. Bukan kaki kita ya. Kalau kaki kita pasti ada dua ya. Gitu. Kaki dua, Pak. Gitu ya. Tapi, selain kaki ini yang disebut, biasanya kalau kita naik pesawat atau kita bisa nonton Discovery Channel, biasanya ada tuh yang... Kira-kira kita ada di telalaman berapa kaki? Atau ketinggian berapa kaki? Ada sering buka kaki. Ya, kayak gitu. Nanti, saya... Ternyata Felicia sudah masuk nih. Saya... Felicia masuk. Dari berbagai macam satuan tadi, ternyata satuan internasionalnya ditetapkan adalah meter. Walaupun di Amerika kita menggunakan kaki, kalau inci itu biasanya ada di... Inci itu biasanya ada di Eropa. Tapi kita semua nih, kalau misalnya... Misalnya Steve nih lagi perjalanan ke daerah ke Banda gitu. Terus saya penelitian di Zimbabwe misalnya gitu ya. Nah, satuannya yang dipakai sama ya. Jangan di sana pakai inci, di sini pakai sentimeter. Nah, nggak ketemu kan? Bingung orang. Gitu. Pakai meter. Alat ukurnya, dari berbagai alat ukur kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. meteran gitu ya. Alat ukuran yang dipakai itu mistar. Mistar atau penggaris, tapi yang satu meter ya. Mistar itu yang panjang tuh. Yang biasa dipakai di kelas gitu tuh. Itu mistar. Yang kedua ada masa. Masa itu yang kayak gimana sih? Kemarin beda ya. Masa beda dengan berat. Kalau kita biasa berbicara berat badan, nah itu seharusnya yang disebut masa badan. Oke. Kira-kira satuannya ada apa aja? Kilogram. Oke, kilogram. Pokoknya yang hektogram, desigram gitu-gitu ya. Gram, centigram, miligram. Ada ton, ada pintal gitu ya. Ternyata satuannya itu hanya kilogram. Jadi kita nggak pakai ton, kita nggak pakai pintal gitu. Walaupun ada juga, tapi yang dipakai di internasional adalah kilogram. Alat ukurnya apa? Neraca. Ya, namanya neraca. Ada lagi. Waktu. Nah, kalau waktu biasanya lebih banyak banget ya. Ada detik. Ada menit. Ada jam. Ada apa lagi? Ada hari. Bener ya. Berapa hari sih? Atau berapa bulan gitu kan. Kita sekolah berapa bulan nih. Satu tahun ada berapa bulan. Berapa tahun? Nah, itu biasanya umur. Tapi waktu itu satuan internasionalnya adalah second. Second itu apa sih, Pak? Second itu detik. Alat ukurnya yang dipakai adalah stopwatch. Jadi bukan jam dinding, tapi stopwatch. Dan satu lagi yang sering kita temukan dalam akhir-akhir ini setelah di pandemi adalah temperatur. atau yang kita sebut dengan suhu. Satuannya yang kita biasa tahu adalah Celsius, betul? Tapi kalau internasional yang dipakai adalah Kelvin. Kok bisa sih Kelvin, Pak? Alat ukurnya termometer ya. Jadi, Celsius itu hampir di semua negara pakai. Kalau kalian pernah dengar reamur, reamur itu kalau tidak salah di Jerman atau di Perancis dipakai. Kalau kita mau ke Amerika, biasanya menggunakan Fahrenheit. Nah, kan nggak bisa kan. Tiba-tiba kita ngomong di sini Celsius. Misalnya Melisa lagi ada studi banding ke Amerika gitu. Di sana kamu pakai Celsius juga gitu kan. Atau pakai reamur. Nah, nggak bisa. Di sana pakainya Fahrenheit. Nah, untuk men-siasati terjadinya keributan ya. Jadinya pakai ada satuannya internasional di sini. Baku. Terus, yang tiga lagi bagaimana? Yang ketiga lagi itu yang pertama ada kuat arus. Kuat arus ini biasanya digunakan untuk listrik. Nah, buat teman-teman nanti yang masuk elektro mungkin bisa ketemu duluan. Kayak gitu. Dibandingkan yang lain. Cuma, kita akan pelajari ini nanti di kelas 9. Di materi listrik. Satuannya apa sih? Satuannya adalah ampere. Alat ukurnya apa? Ampere meter. Kayak gitu. Yang keenam ada intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu apa sih pak? Kalau misalnya kita nyalain lampu, pasti dia nyebar dong. Misalnya ini kayak Melisa nih. Dia nyalain lampu nih. pastikan. Di atas kan. Ya enggak? Atau lampu dari matahari. Dari lampu nih. Kalau kita nyalain lampu, kira-kira satu ruangan kena semua enggak? Kecuali yang dibawa kolong. Kalau dibawa kolong pasti gelap gitu kan karena keutupan. Tapi semuanya pasti kena kan? Di atas-atas nih. Jadi saya bisa lihat misalnya di atas ada make up. Di atas ada cermin, ada ini, ada bantal, ada tulin. Kelihatan. Intensitas cahaya itu kayak gitu. Nah, satu internasional adalah candela. Alat ukurnya adalah light meter. Yang terakhir, dia tidak ada alat ukur karena dia menggunakan rumus. Itu yang disebut dengan sampai sekarang saya belum dapat sih alat ukurnya. Yang disebut dengan jumlah zat. Nah, ini nanti kalau kalian nanti di kelas SMA memasuk IPA, nanti masuk pada pelajaran kimia, nah ini menghitung jumlah zat. Satuannya adalah mol. Tapi untuk SMP biasanya yang di pelajari adalah 1 sampai 5. Kayak gitu. jadi 6 sampai 7 itu kayak sebagai informasi tambahan aja. Selesai deh bersaran pokok. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Kalau sudah selesai berarti kita pulang dong, Pak. Enggak ya. Kan kalian udah di rumah. Ngapain pulang? Iya kan? Ada yang lagi di luar? Enggak. Jadi, pertanyaan kapan kita pulang kayaknya itu sudah tidak relevan untuk SMP. Karena masing-masing kita selesai. Nah, itu benar. Masih ada waktu. Masih ada waktu 16.00. Benar ya. 12.44. Saya sih. Gak tahu kalau di kalian udah jam 2 siang saya gak tahu ya. Sampai. Pak, saya lagi di Bali, Pak. Jam 1, Pak, jam 1 lewat 4.4. Kita pakai WIB ya. Oke. Berbicara mengenai panjang. Besaran panjang itu ada tadi ya kalau berbicara jadi jadi nayangin zoom. Nayangin ini maksudnya ya. Jadi, kita masuk ke alat ukur. Alat ukur panjang tadi ada mister ya. Ada penggaris. Tapi kira-kira kalau mau mengukur diameter saya punya tumbler nih. Kira-kira bisa gak pakai penggaris? Bisa sih, Pak. Cuma kayaknya Bapak agak sedikit ribet gitu. Oke. Sekarang mungkin ini bisa ya. Sekarang saya disini ada ini nih. Ada spear atau bola nih. Kira-kira kalau kamu punya bola ngukurnya nih pakai bolanya itu sekelering deh. Kira-kira ngukurnya pakai apa? Pakai penggaris bisa gak? Saya yakin patah. Bener gak? Coba aja sendiri. Pasti patah penggarisnya. Kayak gitu. Sama yang kedua, saya mau ngukur tebal kertas. Biasanya kan ada tuh kalau kita mau beli kertas ada ketebalannya kan. Ukuran ketebalan berapa milimeter gitu. misalnya misalnya saya mau beli kertas F4 tapi ketebalannya berapa milimeter gitu. Nah kira-kira ngukur ketebalannya pakai apa? Pakai penggaris gak? Saya mau ketebalannya segini nih. Katasnya segini nih. Ukurnya pakai penggaris gimana caranya? Agak susah ya. Atau saya punya koin nih. Koin. Ada koin gak ya? Ada nih. Koin gope-an. Saya mau tau dong kentalnya kira-kira berapa. Bisa gak pakai penggaris? Saya ngeliatin gini nanti. Susah. Jadi agak susah. Ternyata alat umur panjang kalau selain mistah ada yang namanya ini. Fernier Calipers. Apa sih itu Pak? Kayaknya bukan bahasa Indonesia Pak. Ya betul. Ini Inggris ya. Karena ini lab ya. Lab virtual. Oke. ada Fernier Calipers. Itu yang kita sebut dengan jangka sorong. Jangka sorong. Bukan sorong ke kiri, sorong ke kanan. Kalau itu lagu. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Jangka sorong. Fungsinya untuk apa sih Pak? Oke. Saya mungkin lebih enak ketik kali ya. Lebih rapi. Fungsinya untuk apa sih? untuk mengukur untuk mengukur mengukur diameter diameter dalam dan luar botol. Jadi kalau saya punya tumbler, saya mengukur diameter dalam dan luar pakenya ini. Yang kedua, untuk mengukur diameter uang logam. Diameter uang logam. Dan yang ketiga, ada yang namanya kedalaman tabung. Oke. Oke. Di sini ada empat alat. Kalian mau mengukur apa nih? Ada empat benda. Silahkan pilih salah satu. Tak bisa empat nyepatnya ya. Harus pilih salah satu. Javier, mau ukur apa Javier? Di sini ada spear, ada iron block, ada beaker, ada silinder. 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 Ini ya. Oke. Sebelumnya, ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang digeser-geser ini namanya rahang geser. Kalau yang ini nih, yang tetap pada pendiriannya ini, tetap pada posisinya, ini disebut dengan rahang tetap. Lalu, ada angka-angka kan ya, yang di zoom ini ya, yang di zoom out ini. Yang angkanya ada enam, ada tujuh, ada lapan, terus ada garis-garis ini. Ini disebut dengan skala utama. Jadi, letak ini adalah skala utama. Ini ada ini nih. Nah, ini adalah skala utama. yang bawah, saya kasih warna merah. Ini yang nilainya 0 sampai 10 ini. Ini disebut dengan skala monil. Jadi, Javier sudah minta silinder ya. Kita coba silinder. Lalu, gimana caranya? Kita geser, 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 terus sampai mentok. Sudah tahu cara pakenya? Mungkin dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan alat ini secara live dan eksklusif. Maksudnya di lab. Cuma kita pakai ini saja. Dan saya tidak menyarankan, saya tidak menyuruh untuk kalian, ayo kita beli jangka sorong, rame-rame. Jadi, pakai ini saja cukup. Tidak usah bayar, tidak usah mengeluarkan uang. Jadi, tinggal geser-geser saja. Kayak mainan. Cuma bedanya kalau ini karena virtual lab kita pakai internet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang fungsi, tentang tadi ya cara geser-geser bagaimana? Terus, skala utama yang mana? Skala non-news yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, 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 Steve, Jerry, Clarissa, Jocelyn. Jocelyn cuma kelihatan rambut doang di sini masalahnya. Restu, restu cuma setengah badan. Nah, Revan, Revan, Revan nunduk. Nah, agak kelihatan. Biar handsome-nya kelihatan. Fania, Fania lagi keluar, Oh, enggak. Lagi di sini. Enggak begitu. Soalnya, enggak ketangkap kamera. Lois. Ayo. Nah, setelah ini bolehlah. Setelah kita selesai belajar, abis itu kalian istirahatlah. Jangan abis ini kalian mabar, tambah sakit nanti mata. Ya, jadi saran saya abis ini langsung istirahatlah. Matikan laptop, istirahat, ya, sejam dua jam lumayan. Makan dulu, kalau tadi belum sempat makan. Eh, salah. Bentar, saya tadi sudah, ini belum. Oke, saya sudah save. Kita clear. Kira-kira gimana cara menghitungnya sih? Gitu ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kita masih ada waktu 9-8 menit. Gimana cara menghitungnya? Oke. Yang pertama yang harus kita lihat, hitung, hitung skala utama. Caranya gimana? caranya adalah kamu lihat dulu, kalian lihat dulu, nilai 0 skala nonius. Letaknya ada di mana? Ini kan 0 nih. Kira-kira di atasnya ada angka berapa? Yang ini nih. Kalau ini kan berarti bertepatan ya. Ini berapa nih kira-kira? Ada yang mau coba berbicara? Steve, tadi Steve sudah nyalakan mic. Berapa? Gimana sih, sir? 2,1. Gimana, sir? Oh, si Steve tahu 2,1, sir? Iya. Oke ya. Jadi di sini ada 2, di sini ada 3. Dan masing-masing ini nilainya 0,1. Jadi di sini, kayak penggaris. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, sampai 3. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau kecepatan, bilang ya. Aduh, Bapak ngomongnya kumur-kumur nih. Bapak lagi menjelaskan apalagi bersama mantra, Pak. Nggak ya. Wah, Anastasia langsung. Aduh, nggak dong. Nggak gitu, Pak. Maksudnya gitu. Yang kedua, lihat skala nonius. Skala nonius itu lihatnya gimana sih, Pak. Jadi gini. Kalau misalnya, skala nonius itu sejajar dengan sumbu utama. Eh, sorry. Sumbu utama jadinya. Skala utama. Jadi di sini ada S. Skala utama saya ganti jadi SU. Skala nonius SN. Jadi mereka harus sejajar satu sama lain. Kayak gitu. Nah, kalau di sini dia yang sejajar dengan sungguh utama kan 0 ya. Yang ini kan, sejajar. Maka skala noniusnya 0. Dikali 0,01 cm. 0,01-nya dari mana, Pak? Dari ketepatan. Jadi si jangka sorong punya yang namanya ketepatan. Ketepatan apa sih, Pak? Ketepatan kalau dalam bahasa kerennya, bahasa gaulnya, itu yang disebut dengan akurasi. Tahu nggak akurasi? Akurasi ketepatan ya. Jadi kalau ngukur pas. Akurasinya itu sekitar 0,01 cm. Nah, tapi karena 0, Pak. Yaudah, jadi 0 kan, Pak. 0 cm. Setelah itu bagaimana? Ditambah. 2,1 ditambah 0. Yaudah. Jadi 2,1 cm. Jadi diameternya silinder itu 2,1 cm. Nanti kita coba yang nggak pas kayak gini nih. Kira-kira apa ya? Dan berapa nilainya ya? Mana yang ditanyakan dulu? Silahkan. Sengaja saya suaranya agak keras ya. Jadi biar nggak ngantuk. Biar kita semua tidak ngantuk. Bukan karena saya aduh ini Bapak kayaknya killer gitu ya. Suaranya keras banget. Bukan ya. Saya nggak killer kok. Cuma galak. Sama aja. Oke. Kita next. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Oke. Sekarang kita coba ukur panjangnya nih. Bisa? Oke. Di sini ada diameter kita panjang yang length-nya ya. Coba kita begini terus kita pilih length. Nah. Ini kayak gini ya. Kita ukur. Nah. Nah. Ini kan nolnya tidak tepat nih. Ya. Tadi kan kalau misalnya disuruh ngitung skala utama. Saya kasih SU ya. Skala utama itu kan lihat letak ininya. Lihat nolnya. Kira-kira dia terletak di antara nilai berapa dan berapa. Ini ada angka nol. Kira-kira letak ini dan letak ini angkanya berapa aja. Kita hitung ya. Tiga. Tiga koma satu. Dua. Tiga. Empat. Oh. Tiga koma empat. Tiga koma empat dan tiga koma lima Pak. Kayak gitu. Lihatnya. Terus bagaimana setelah itu lihat nah ini saya kasih catatan. Lihat yang terkecil. Antara tiga koma empat dan tiga koma lima lebih kecil mana? Tiga koma. Oke. Maka skala utama ya benar. Skala utamanya adalah tiga koma empat satuannya adalah sentimeter. silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan ada yang kurang jelas ada yang bingung ada yang galau setelah ini langsung galau ya. Ya. Gak apa-apa lah. Gak lo mikirin pelajaran itu lebih baik loh. Karena pastikan kalian akan kepo gitu. Aduh ini saya belum tahu. Ya. Saya masih ingat saya masih saya kasih silahkan kalau nanti mau tanya di grup ya. Tapi grup itu bukan grup buat hibah gitu ya. Bukan. Bukan buat ngegosip ya. Apalagi misalnya aduh saya pelajaran A gitu ya. Bukan fisika. Pelajaran A gitu. Saya tadi remet gitu. Jangan bahas disitu. Tolong. Yang kedua ada skala nonius. Nah skala nonius sekarang yang sejajar. Lihat. 0, 1. 1 tidak sejajar ya. 2 tidak sejajar juga. 3, 4 tidak sejajar. 5 ya ini ya. 5 tidak sejajar. Nah yang sejajar ternyata ini nih. 6 nih. Nah ini 6 baru sejajar. Sejajar. Itu ya. Ini kan hasilnya 6 nih. 6 tapi dikali 0,01 jadi seberapa? 6 dikali 0,01 jadi berapa? Berapa ya? Setelah itu sebelum penutup saya kasih gambar gembira buat kalian. Nah kalau udah gambar gembira langsung semangat nih. 6 dikali 0,01 berapa? 0,00. Oke. 0,06 cm. Berarti totalnya adalah 3,4 ditambah 0,06 cm. jadi berapa? 3,4 6 0,01 cm. Lesai nih. Itu deh. Oke. Sudah jam 1 nih. Saat ini kita pulang deh. Kan udah di rumah. Oke. Tadi saya kasih kabar gembira. Kabar gembiranya adalah tadinya kita libur tanggal 10. Kalau kalian cek di kalender itu tanggal merah tanggal 10. Betul ya. Ternyata digeser. Jadi tanggal 11. Jadi kita bisa ketemu fisika 3 jam di tanggal 10. Itu kabar gembiranya. 3 jam ya. Tapi ada space ya. Gak mungkin 3 jam langsung. Oke. Sampai jumpa.